Marketing Digital Land adalah Marketing Digital Land mengacu pada proses menghasilkan dan mengelola prospek atau calon pelanggan potensial melalui strategi pemasaran digital. Seorang Marketing Digital Land bertanggung jawab untuk menarik perhatian dan mengumpulkan informasi kontak dari individu atau perusahaan yang berpotensi tertarik dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Tugas utama seorang Marketing Digital Land adalah mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk menarik lalu lintas online, membangun hubungan dengan prospek, dan mempertensi mereka menjadi pelanggan yang sebenarnya. Mereka menggunakan berbagai teknik dan alat digital, seperti media sosial, iklan online, konten pemasaran, kontinasi mesin pencari SEO, pemasaran email, dan lainnya, untuk mencapai tujuan ini. Strategi pemasaran digital land sering menyebabkan langkah-langkah berikut, penargetan audiens, penidentifikasi dan memahami audiens target yang paling mungkin tertarik dengan produk atau layanan yang ditawarkan. Pembuatan konten, membuat konten yang relevan dan menarik, seperti artikel blog, video, infografis, panduan, dan lainnya, untuk menarik minat dan perhatian prospek potensial. Pengoptimalan mesin pencari SEO, mengoptimalkan situs web dan konten, untuk meningkatkan peringkat di hasil pencarian mesin pencari seperti Google, sehingga lebih mudah ditemukan oleh calon pelanggan. Media Sosial, memanfaatkan platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan LinkedIn untuk mempromosikan konten, berinteraksi dengan audiens, dan membangun kesadaran mereka. Iklan online, menggunakan iklan berbayar seperti iklan diskline, iklan penelusuran, dan iklan media sosial untuk meningkatkan eksposur dan menjangkau prospek yang lebih kuas. Pemasaran email, mengirim email pemasaran yang relevan dan personal kepada prospek potensial untuk menginformasikan mereka tentang penawaran, mengirim konten berharga, dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan. Pemukuran dan analisis, melacak dan menganalisis hasil pemasaran digital, seperti jumlah klik, konversi, dan tingkat prevensi untuk memahami efektivitas strategi dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Dengan mengimplementasikan strategi ini dengan baik, seorang marketing digital led dapat membantu meningkatkan jumlah prospek yang berkualitas, mengarahkan lebih banyak lalu lintas ke situs web atau platform digital, dan akhirnya meningkatkan konten menjadi pelanggan yang membayar. Terima kasih telah menonton!